Sudarto warga Gisik Drono Semarang ini hanya bisa pasrah saat digelandang di Mopores Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku berhasil menggasak sejumlah perhiasan berupa giwang dan cincin milik seorang nenek warga Boyolali. Tersangka mengaku sebagai petugas COVID-19 yang memberitahukan bahwa korban mendapat bantuan sosial dampak pandemi corona. Untuk meyakinkan korban, tersangka menawarkan mengantar korban mengambil langsung bantuan tersebut di kantor. Namun sebelum berangka, tersangka menyuruh korban untuk melepaskan perhiasan yang dipakainya agar disimpan di rumah. Di tengah jalan, korban diturunkan dengan alasan akan menjemput warga lain yang mendapat bantuan. Kesempatan tersebut digunakan tersangka kembali ke rumah korban untuk menggasak cincin dan sepasang giwang. Tersangka mengaku melakukan kejahatan tersebut guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan membayar hutang. Menemui korban dan meminta korban untuk membuat laporan. Sehingga hasil dari pengembangan, kita mendapatkan bahwa satu tersangka dengan inisial S. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!